yang bisa ditawarkan. Iya, si mau ongklok ini sebetulnya tuh dari kata mie di ongklok-ongklok, ongklok-ongklok tuh kayak di hentak-hentak gitu loh ke atas Pak Yosef. Di ongklok-ongklok, digoyang-goyang istilahnya gitu, disyake, disyake. Namanya di ongklok-ongklok gitu. Jadi kalau bahasa ini noodle shake gitu ya? Noodle shake, noodle shake. Intro Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yonki Adhiasa, sebagai produser. Pada episode ini, kami akan menampilkan informasi seputar Paket Wisata Kedataran Tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Perbincangan akan dipandu host Joseph Sugeng Irianto, yang akrab saya sapa dengan Kang Joseph. Selamat pagi, para pendengar dan pemirsa. Paket Wisata, pada episode lalu, kanal YouTube Intoa dan podcast Pariwisata Indonesia menyampaikan keistimewaan destinasi dan obyek wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Akan menjadi lebih lengkap lagi kalau kita berdiskusi dilanjutkan dengan salah seorang pelaku pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Senang berjumpa dengan Anda, saya, Joseph Sugeng Irianto, sebagai host. Pada kesempatan ini, kami akan berbincang dengan praktisi pariwisata, yaitu Ibu Merin Dilan, sebagai owner Polaris Tour. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, berbincang lebih lanjut, izinkan saya menyepat terlebih dahulu Ibu Merin Dilan, yang sudah menggeluti dunia pariwisata di Wonosobo dan sekitarnya. Ibu, apa kabar? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Yosef. Kabar sehat? Ya, puji Tuhan, Ibu ya. Alhamdulillah. Ibu, mungkin bisa diceritakan mengenai sosok Ibu dulu ya, yang menggeluti dunia pariwisata di Wonosobo, Ibu. Iya, kami sih merintis sejak 15 tahun yang lalu. Di kota ini, kebetulan waktu itu saya pindah dari Jakarta menuju ke Wonosobo karena menikah. Jadi, di tahun 2007, saya berserta suami ya, membuka usaha ini. Kita merintis karena melihat ada keperluan di kota ini adanya profesional biro perjalanan wisata. yang bisa menyediakan jasa all-in. Jadi, mulai dari tiketing pesawat, hotel reservasi, tour, travel dokumen, transport, dan sebagainya. Seperti itu, Pak Yosef. Ibu, kita lebih mengerucut lagi ya untuk pembahasan kita. Kalau kita tarik garis lurus, Ibu, dari Semarang, Wonosobo, dan Jogja, itu membentuk segitiga, Ibu ya, triangel gitu ya. Nah, sementara kalau kita perhatikan, banyak sekali wisatawan dari Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota lain berkunjungnya ke Jogja, Ibu ya. Tidak ke Wonosobo. Nah, mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan, terutama mengenai aksesibilitas untuk menuju ke sana, Ibu. Iya, jadi memang karena Wonosobo ini letaknya di puncak gunung, jadi memang efeknya lebih Pak Yoset ke sana. Kalau misalkan kami turunnya di Jogja, memang ada jalan tembus lewatnya Candi Mendut, Candi Borobudur, kemudian ke Salaman, Silento, kemudian Sapuran, nah Sapuran itu sudah berada di pinggir kota Wonosobo. Kemudian bisa masuk langsung ke retak Wonosobo. Nah, ke arah dia nya nadar 45 menit lagi dari pusat kotanya Wonosobo menuju ke dia. Kalau misalkan turunnya itu di Semarang, kan dari segitiga ya, Semarang, Jogja, dari Semarang lebih jauh lagi. Dari Semarang itu makan waktu satu jam lagi. Jadi, tiga jam dari Semarang Wonosobo, kemudian 45 menit menuju dia. Jadi, tiga jam 45 menit kalau misalkan dari Semarang dieng. Taruh empat jam lah kurang lebihnya dari Semarang ke dieng. Kalau misalkan jalur kereta, kita bisa turun di Purwokerto. Purwokerto, Wonosobo pakai mobil itu dua jam setengah. Tambah 45 menit ke dieng. Jadi, kurang lebih juga mau tiga jam setengah. Nah, kalau misalkan kendaraan pribadi, misalkan dari Jakarta atau dari Jawa Barat, kita merekomendasikan untuk ambil tol Jakarta-Semarang, exit di pintu tol Waleri. Dari pintu tol Waleri, ambil arah Parakan, kemudian ambil arah Kledu, baru Wonosobo Kota, baru Dieng. Karena kadang-kadang, even mereka sudah keluar Waleri, Google Maps masih mengarahkan mereka lewat Jumprit. Itu jalan kecil, tembusnya nanti di perkebunan Teh Tambi, dan itu jalannya kelok-kelok. Yang nggak biasa kasihan. Kalau misalkan lewat, jadi ada satu lagi yang harus diperhatikan, lewat batang Pekalongan. Si Google Maps kadang-kadang mengarahkan lewat exitnya batang Pekalongan, karena lebih dekat ke Dieng. Betul, tapi medannya itu yang membahayakan, kalau misalkan tidak biasa, karena dia banyak tanjakan tajam, dan kelok-keloknya juga terus-terusan. Jadi tetap yang kami sarankan adalah exit tol Waleri. Pada episode yang lalu, kita sudah mendengar mengenai what to see di Kabupaten Bonosobo dan sekitarnya. Berikutnya, Bu, kita bahas mengenai what to do untuk melengkapi diskusi kita. Kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan untuk paket-paket di Dieng Bonosobo ini, Bu? Iya, Pak Yosep. Oke, Pak Yosep, ini saya kasih contoh paketannya misalkan tergantung tamu nih, mereka mau turunnya di mana. Kan kita ada tiga pilihan. Dia bisa turun di Burokerto dengan kereta atau pesawat di Semarang atau Jogja juga bisa. Lanjutannya, kalau misalkan dari Jogja, mereka bisa sambil ambil rute mendut Borobudur, kemudian salaman, kemudian masuk ke Bonosobo lewat Sakuran. Itu day one. Atau opsinya kalau mereka turunnya di Semarang, mereka bisa mampir dulu malah ke Bandungan. Jadi mereka nggak ambil arah Prinsurat, mereka ambilnya arah Bandungan atas, sambil mampir ke Candi Gedung Songo. Baru setelah itu after lunch masuk ke Bonosobo. Nah, yang opsi ketiga adalah dari Purwokerto, kalau mereka naiknya kereta. Jadi, bisa sambil mampir di Batu Raden. Baru masuk ke Bonosobo habis itu. Ya, itu tiga opsi di hari pertama kita bisa bikin tiga rute ini, seperti ini. Oke, untuk hari kedua ini, kita akan berangkat ke sunrise, golden sunrise yang terkenal itu adalah di Sikunir. Cuma memang butuh effort kalau ke Sikunir ya, Pak Yosef. Terus jam berapa Bu? Biasanya itu berangkat dari kota Wonosobo sekitar jam tiga. Jam tiga ya? Ya, jam tiga pagi menuju ke Sikunir, kurang lebih satu jam kalau sampai Sikunirnya. Di parkiran, itu kan di Desa Sembungan, kita tracking ke atas sekitar 30 menit, Pak Yosef. Untuk melihat si golden sunrise-nya ini. Di Sikunir ya, kemudian dari Sikunir, kita turun ke Batu Ratapan. Untuk melihat dua telaga dari sana, telaga warna dengan telaga pengilon yang bersebelahan. Dari Batu Ratapan, kita turun ke bawah, kita breakfast di lokal restoran. Dari lokal restoran ini, kita lanjut menuju ke kawas Sekidang dan kawasan Candi Hindu Arjuna. Ya, biasa dipanggil Pandawa 5 ya. Kompleks Candi Hindu-nya itu. Kemudian si Candi Hindu-nya ini kan dia tidak dalam satu kompleks saja. Dia ada yang di atas, ada yang di bawah itu yang 5. Candi kecil-kecilnya itu ada di bawah. Kemudian dari kompleks Candi Hindu, kita turun ke bawah. Masih bisa mampir ke Batu Angkruk sebetulnya kalau mau. Di jalan ke bawah. Ada satu obyek Batu Angkruk. Batu Angkruk ini juga sebetulnya sebagai opsi. Kalau misalkan pesertanya ini anak-anak yang terlalu kecil yang tidak bisa naik ke Sekundir, kita bisa sunrise di Batu Angkruk. Oke. Ya. Dan turun ke bawah untuk lanjut makan siang dan check-in. Untuk balik lagi ke hotel. Ya. Oke. Kalau di hari itu berarti sudah bisa check-out sebenarnya ya? kalau misalkan waktunya terlalu mepet dua hari satu malam sudah bisa check-out. Nah, kalau untuk hari ketiga bu? Hari ketiga ini kalau mereka punya waktu tambahan kita ada opsi mereka mau ke arah Telaga Menjer itu bagus sekali di Telaga Menjer dan satu arah lagi itu ke air terjun Sikarim namanya Curug Sikarim. Itu satu area walaupun agak melenceng sedikit. Di Sikarim itu nanti sebetulnya mereka bisa ada jalan tembus ke Sikunir sebetulnya Pak. Tapi tidak disarankan karena kembali lagi ke Medan. Ya. Kemudian atau mereka bisa Kembali ke Medan jalan Bu ya? Bukan ke Medan Kota Medan ya? Kembali lagi ke Medan karena di Wonosoboy ini kan ya gitu deh Medannya di jalan banget ya. Terus turun ke bawah mereka bisa ada opsi lanjut mau water rafting di hari ketiga ini opsinya atau selesai dari 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 Sikarim. Water raftingnya kan di daerah lain Bu ya? Bisa bisa di kombinasi atau memang harus hari keempat? Kami sarankan water rafting itu kalau mau either pilih Sikarim atau water rafting karena water rafting juga harus pagi nggak bisa siang. Oke. Di Wonosoboy ini kan semua harus pagi aktivitasnya. Oke. Berarti harus di next day. Ya. Saya dengar di sana juga Bu ada para layang kalau tidak salah. Ya. Para layang itu arah ke Telaga Menjer. Jadi dari Telaga Menjer dia kan ada split kanan dan kiri ya. Kanan itu ke Bukit Seroja nah disitulah si para layang. Yang kekirinya ini ke Bukit Cinta. Tapi view-nya tetap sama-sama ke Telaga Menjer. Cuma angle-nya aja yang beda. Nah para layangnya ada di sisi kanan. Berarti kalau para layang bisa dikombinasi dengan Telaga Menjer ya dan si Karim Oh bisa banget. Memang. Memang rutenya itu Pak Yosep. Jadi si Karim Telaga Menjer para layang. Oke. Berarti kalau orang mau rafting berarti harus di next day. Next day. Hari keempat ya. Itu untuk pengayaan length of stay ya. Iya betul. Baik. Mungkin kita sekarang bicara dulu masalah akomodasi Bu ya. Iya. Nah akomodasi itu kan antara Dieng dengan Bonasubo kan terpisah ya. Kalau akomodasi di Dieng ada yang representatif nggak Bu? Sementara ini sih masih homestay Pak kalau di Dieng. Belum ada yang hotel besar yang istilahnya manajemennya itu hotel manajemennya belum ada memang. Cuma bulan Juni kalau tidak ada halangan akan ada horizon Pak. Tapi ini masih dalam planning ya. Horizon tapi bukan di Dieng ya. Jadi dia di bawahnya. Di Kejajar namanya. Areanya. On the way ke Dieng. Masuk wilayah? Belum. Belum masuk wilayah Dieng. Jadi dia masih katakan sekitar 10 menit. 10 menit ke Diengnya. Tapi sudah masuk ke lembah Dieng. Dia sudah berada di lembah Dieng. Kemudian ke Diengnya 10 menitan aja. Itu ada 100 kamar di sana. Oh gitu. Itu untuk akomodasi di Dieng. Jadi sementara ini baru-baru hotel-homestay. Homestay. Iya. Nah jadi kesimpulannya sementara ini disarankan untuk akomodasi ambilnya di kota Wonosobonya Bu ya kalau untuk grup besar ya. Betul. Karena untuk hiburan juga mereka lebih dekat. Untuk opsi makanan juga lebih gampang. Dan cuaca juga mungkin nggak terlalu nyiksa ya kalau yang nggak biasa. Dingin terlalu dingin itu nyiksa kan ke tulang Pak. Mau gimana mau diangetin ya. Kalau udah alamnya begitu. Jadi memang kalau di Wonosobo kan kita tahan lah. 18-17 derajat kita masih tahan. Cuma kalau udah sampai minus di Dieng kan tahu sendiri kalau Juli Agustus itu kan dia sampai minus sampai ada keluar es itu kan untuk tidur juga udah nggak nyaman sebetulnya. Memang kita sarankan di Wonosobo. Kecuali mereka mau experience ya. Coba. Bu, oke tadi kita bicara masalah akomodasi. Nah kalau orang Indonesia kan sedangnya kulineran, Bu. Betul. Pengen selalu mencoba sesuatu hal yang lain. Nah kalau tadi Ibu bilang ada mie on clock mungkin ceritakan dulu sedikit mie on clock itu bagaimana. Karena kita taunya mungkin bakso gitu kan ya. Dan mungkin ada kuliner lain yang bisa ditawarkan. Iya. Si mau on clock ini sebetulnya tuh dari kata mie di on clock on clock on clock on clock tuh kayak dihentak-hentak gitu loh ke atas Pak Yosef. Di on clock on clock digoyang-goyang istilahnya gitu. Di shake di shake. di on clock on clock gitu. Jadi kalau bahasa ininya noodle shake gitu ya. Noodle shake. Noodle shake. Nah itu zaman dulu mereka dipikul dan keliling. Zaman dulu tuh si mie on clock begitu. Dipikul dikeliling kemudian karena dipikul itu masaknya ya pasti di on clock on clock gitu. Di hentak-hentak. Yang ngeringin ngeringin ini kan gitu harus dihentak sebetulnya supaya mereka cukup nggak terlalu banyak air kan supaya nggak lembek mie-nya. Mie-nya sendiri itu kuning Pak. Kuning tipis. Kuning tipis kemudian makannya pasti ada kucai. Baun kucai yang kecil-kecil hijau itu. Terus baunya ada bau kayak bau ebi Pak. Jadi ada kayak bau udang kecil-kecil gitu untuk sosnya sosnya itu kental. Mungkin kayak low mie kurang lebih kayak low mie warnanya itu coklat jadi ada tauco-nya juga. Makannya sama sate-sapi atau sate-ayam kalau yang nggak suka. Cuma biasanya mereka sate-sapi si temannya sini sama tempe kemul sama geblek geblek ya Pak bukan geblek dulu saya bacanya itu geblek dulu geblek iya gitu geblek kayak cireng kalau geblek kita tuh kayak cireng. Nah Bu kalau kita kan sekarang jaman milenial yang lama itu jaman kolonial itu kan kalau makan mie ongkok yang enak itu di hotel atau restoran Asia itu masih ada nggak di situ Bu? Restoran Asia itu sebetulnya identik dengan oriental food Chinese food kan dia Canton Canton kan aliran Canton iya dia Canton terkenalnya jadi memang yang disajikan biasanya itu kayak gurame asam manis udang gulung mie goreng yang oriental itu enak di restoran Asia masih berdiri sampai sekarang masih ada kemudian restoran rumah makan dieng juga masih ada cuma memang sudah turun ke anaknya ya kak Nike yang handle di rumah makan dieng ini terkenalnya juga sate jamur kalau di rumah makan dieng dan lokasinya ini rumah makan dieng yang kita tahu kan mereka di Kledung yang dua gunung itu di Kledung sekarang mereka ada di kota di dekat Alun-Alun rumah makan dieng itu bekas cagar budayanya di sini di Wonosobo dijadikan rumah makan dieng sampai sekarang masih ada utara Alun-Alun maik sedikit dari Alun-Alun itu untuk grup oke tempatnya lumayan baik Bu orang Indonesia juga kan nggak jauh-jauh dari shopping di belanja di Wonosobo tanpa shopping mungkin nanti bisa dijelaskan kemudian setahu saya Bu di Wonosobo itu favorit sekali dengan dendeng kalau tidak salah ada dendeng mungkin masih ada nggak sih itu terus juga yang pernah saya beli ada karika carica apa-apa penyebutannya betul mungkin bisa dijelasin nah ini memang challenge-nya Wonosobo ini kan belum terlalu gimana tentang shopping kita memang terbatas Pak Yosep terus terang kalau tentang shopping jadi kalau untuk oleh-oleh yang tadi Pak Yosep menyebut itu ada dendeng favorit atau dendeng yang tidak masih ada cuma sudah sudah limited istilahnya begitu terus kalau misalkan karika masih banyak kalau karika dendeng itu kan lidah sapi yang terkenal untuk dendeng lidah sapinya kalau sekarang karika banyak sekali gampang ditemukan cuma cari yang sudah Bepom ya Pak Yosep karena standarnya sini standar di Wonosobo sudah dinaikkan dari PRT menjadi Bepom jadi cari yang sudah standarisasinya sudah Bepom untuk karika untuk brand-brand karika juga bisa dipilih mulai dari yang ekonomi sampai yang premium istilahnya ada dari brand yang zaman dulu seperti Podang Mas itu masih ada sampai sekarang dan brand baru karika gemilang juga ada ada brand Okta juga bisa karika karika tiga daun yang terkenal juga masih ada terus keripik keripik jamur itu ada kacang kacang babi ada ya lebih kekeringan Baik Bu ini podcast podcast kita ini kan ditonton dan didengar oleh banyak sekali kalangan juga termasuk para stakeholder atau para pejabat di bidang pariwisata khususnya di wilayah Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo ya mungkin Ibu ada masukan atau saran atau himbauan kepada mereka Bu untuk kemajuan keperwisataan di wilayah Wonosobo dan Bieng bentuk dukungan apa yang yang diperlukan untuk perkembangan lebih maju lagi Ibu iya kalau menurut saya sih ya Pak Yosef yang paling kita perlukan akses Pak kemudahan akses seperti yang tadi saya sudah sampaikan kalau ada orang ya kalau orang domestik kita gak masalah Pak mereka masih masih oke kalau orang sudah dari luar negeri datang ke Jogja udah enak di Jogja apa-apa deket ya ke Borobudur masih oke Pak sekitar 40 menit mereka bisa sampai Borobudur yang jadi tantangan adalah Borobudur ke Diengnya Pak aksesnya itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi dengan kabupaten yang dilintasi kan banyak ya yang harus dilintasi kabupaten apa aja itu untuk pelebaran jalan ya Pak karena itu kan kelokan-kelokan tebingnya cukup cukup terus-terusan dan tajam-tajam terus gitu loh jadi kalau yang gak biasa pasti bilang aduh ini aksesnya gak enak banget sih yuk kita puter balik aja jadi mereka sudah mau cancel karena aksesnya seperti itu even kita punya akses yang jalan provinsi yang lewat Magelang tadi Magelang Parakan Kledung gitu tapi kayak masih takes time sekitar 2 jam setengah baru sampai ke Wonosobo belum sampai ke Diengnya jadi tetap yang kami sarankan adalah bagaimana memikirkan akses menuju ke Dieng supaya lebih gampang sekarang sudah bagus Pak Yosef kita sudah ada shuttle yang dari Borobudur kemudian ke Dieng itu sudah ada shuttle-nya gitu tapi aksesnya yang memang perlu diperhatikan sih kadang-kadang udah jalannya sempit bolong lagi nah itu kan kalau malam kita yang gak biasa nyetir disitu kan banyak jeglukan-jeglukan begitu ya jadi yang yang digarisbawahi adalah aksesibilitas betul perlu diperhatikan ya oke Ibu Merin luar biasa sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini Ibu terima kasih makasih juga Pak Yosef atas kesempatannya iya Ibu sudah membeberkan daya tarik paket wisata di dataran tinggi Dieng dan sekitarnya ya baik para pemirsa dan pendengar podcast para wisata Indonesia saya Yosef Sugeng Irianto pamit undur diri salam para wisata Indonesia Anda sudah menyimak mengenai informasi paket wisata Wonosobo dan dataran tinggi Dieng pada sesi berikutnya kita akan berbincang mengenai destinasi wisata lainnya masih di Pulau Jawa terima kasih jika Anda sudah like share dan subscribe salam pariwisata Indonesia maju selamat menikmati Wonosobo bangun praja Kota asli wahana wisata Anugerah dari yang aku Si Wonosobo nyoto adilu Pingka lingka ning pawono Iyeng arti kahyangan dewata Maha karya agi graha Janji dan Mekah Iyeng menghindar Iyeng arti kahyangan